Intro Hai hari ini aku mau masak jengkol balado Pertama ini jengkol direbus dulu dengan daun salam dan juga air bekas cucian beras ya Sebelumnya jengkol ini sudah aku rendam dulu selama kurang lebih 2 jam Kemudian kita rebus sampai empuk dan kulitnya terpisah seperti ini Selanjutnya cuci kembali jengkol hingga bersih Kemudian memakan menggunakan ulekan Nah ini tujuannya agar jengkolnya lebih empuk Nah untuk langkah selanjutnya siapkan minyak panas lalu goreng jengkolnya hingga setengah kering Kalau sudah seperti ini angkat dan tiriskan minyaknya Nah sekarang kita tinggal bikin sambal adonya Untuk resep sambal ado sudah pernah aku posting sebelumnya tinggal scroll aja ke bawah ya Nah kalau sambal adonya sudah matang Masukkan jengkol yang tadi sudah digoreng Kemudian masak sebentar hingga bumbunya menyerap ke dalam jengkol Nah jengkol baladonya sudah jadi Tinggal dimakan dengan nasi hangat Dan juga lauk lainnya ini enak banget buat makan siang Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Terima kasih telah 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 mencoba ya